Intro Pada soal kali ini yaitu mengenai bab gaya dan gerak Jadi soalnya, sebuah bus meninggalkan terminal dari Jakarta menuju Indramayu yang berjarak 216 km Jarak tersebut ditempu dalam waktu 3 jam Berapa kelajuan bus tersebut? Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus tahu terlebih dahulu mengenai konsep kelajuan Nah untuk menghitung kelajuan dapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut Dimana jarak yang ditempu dibagi dengan waktu Atau kita tulis dengan V sama dengan S per T Dimana V sama dengan kelajuan Nah kelajuan ini kesatuannya adalah meter persekon Atau juga dapat dalam km per jam Kemudian S S ini merupakan jarak Jarak yang ditempu Satuannya yaitu meter Ataupun kalau dalam km juga bisa Tapi kalau dalam standar internasionalnya atau SI itu meter Kemudian T yaitu waktu Waktu ini dalam sekon Atau bisa juga dalam jam Nah Kita tahu sebuah bus meninggalkan terminal dari Jakarta menuju Indramayu Jarak yang ditempu adalah 216 km Maka jaraknya kita tulis S sama dengan 216 km Selanjutnya Dalam waktu 3 jam dia menempuh perjalanan tersebut Maka T nya yaitu sama dengan 3 jam Selanjutnya kita subtisikan nilai ini pada rumus kelajuan Dimana V sama dengan S per T Jadi S nya itu 216 Dibagi dengan 3 Hasilnya yaitu sama dengan 72 km per jam Jadi kelajuan bus tersebut dari Jakarta menuju Indramayu adalah 72 km per jam